Di dirikan 3 tahun yang lalu oleh paguyuban kawasan Malioboro, Yogyakarta, perpustakaan meletik bertujuan membantu para pedagang Malioboro untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun, tidak seperti perpustakaan pada umumnya, perpustakaan meletik memiliki keunikan tersendiri. Perpustakaan ini meminjamkan buku-bukunya dengan cara menjajakan menggunakan troli. Petugas dengan pelaten menyusuri tiap gang sambil menawarkan buku-buku bekas kepada para pedagang di sekitar Malioboro. Alhasil, keberadaan perpustakaan keliling ini sangat membantu para pedagang untuk menambah wawasan. Mereka pun berharap dapat belajar sambil berjualan. Bagi para pedagang, berjualan bukan berarti harus berhenti menuntut ilmu. Saat pelanggan sepi, para pedagang menyempatkan diri untuk membaca buku-buku yang disewakan perpustakaan meletik. Biasanya, biaya sewanya pun suka rela, bisa seribu hingga lima ribu rupiah atau bahkan gratis. Uang sewa buku itulah yang digunakan pengurus perpustakaan yang juga anggota komunitas kawasan Malioboro itu untuk modal operasional perpustakaan. Walau perpustakaan ini hanya beroperasi pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, namun setiap kali beroperasi, ratusan buku habis disewa para pedagang. Kini, di usia yang ketiga, perpustakaan meletik mendapat sumbangan dari kerabat Kraton Yogyakarta, berupa troli baru yang lebih layak dibandingkan troli sebelumnya, yang merupakan bekas troli supermarket. Mulai dari pedagang hingga tukang beca, kini menjadi anggota dari perpustakaan meletik. Budaya membaca tidak harus dimulai di toko-toko buku mewah dan menjadi milik para cendikiawan saja. Malioboro menjadi cermin bahwa mencerdaskan masyarakat dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti yang dilakukan perpustakaan meletik. Wahyu Juniawan, Yogyakarta